Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya Kevin Sehele, di channel youtube ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi jika kalian suka cryptocurrency, pastikan kalian subscribe channel ini. Selamat datang kembali lagi di quick update untuk VeChain. Tapi kali ini bukan update yang sangat cepat karena kita belum pernah bahas VeChain ya. Nah, anyway teman-teman, di video update kali ini kita bakal bahas kondisi terkini ya untuk VeChain. Dan sekedar informasi ya, Cardano baru mencapai 878 likes. Jadi pastikan teman-teman disini support dengan likes-nya supaya Cardano mencapai 1000 likes. Dan kemudian kita bisa berbicara tentang Cardano pada bulan selanjutnya. Oh, gak kelihatan teman-teman. Eh kelihatan ya, ini ya 878 ya. Oke, so kalau misalnya teman-teman balik lagi, agree dengan pembahasan kita untuk Cardano every time atau rutin setiap bulannya. Kok setiap bulatnya ya? Lebih tepatnya kayak bulan April teman-teman ya. Ini faktor ngantuk nih, saya pasti faktor ngantuk. Ya, udah saatnya saya tidur. Oke, so teman-teman langsung aja kita masuk ke dalam update-nya. You know what to do ya. Intinya kalau VeChain, kalian pengen jadikan VeChain sebagai salah satu yang kita update rutin. Dan bantu saya untuk mencapai 1000 likes pada video update ini. But before kita masuk ke dalam VeChain-nya, kita bakal discuss dulu kondisi terkini untuk Bitcoin. Jadi tadi Bitcoin itu sebenarnya sempat menunjukkan adanya indikasi hendak breakout teman-teman. Namun yang terjadi adalah fakeout. Which is, kalau kita lihat sekarang situasinya, ini Bitcoin terjadi fakeout. Masuk ke bearish engulfing, and then meneruskan potensi penurunannya atau downside pressure-nya. Dan sekarang kita lagi testing terhadap trendline yang menurut saya atau saya yakin ini cukup penting pada pergerakan time frame 4 jam. Dan seiring dengan berjalannya waktu, trendline ini bakal terus meningkat teman-teman. Bakal terus naik. Dan saat ini posisinya itu sudah sejajar dengan si Exponential Moving Average 21. Jadi secara nggak langsung, pada time frame hourly atau lebih tepatnya time frame 4 jam, ini kita lagi testing Exponential Moving Average 21. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan breakdown dari sini? Kalau misalnya breakdown, maka sejauh mana kita akan terkoreksi? Tentu saja area-area yang saya perhatikan saat ini adalah lebih kurang ya. Di kisaran area 44.000 atau lebih tepatnya 45.000 ya. Karena ini merupakan key support dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya memang kita breakdown, maka kita berpotensi pullback sampai testing ke level tersebut. Dan untuk posisi long Bitcoin saya, saat ini saya maintain dengan stop loss di kisaran level 44.500 galer. Alright? So, itu week update-nya. Nah, sebelum kita masuk ke VeChain-nya, kita bakal bahas untuk Bitcoin Dominance dulu. Karena kan ini berkaitan nih. Kalau misalnya kita bahas dari si VeChain-nya langsung, teman-teman mungkin akan bertanya-tanya. Kenapa hari ini ada banyak sekali old coins yang rebound-nya sangat signifikan? Ada GMT, ada Zilliqa dengan 68% penguatan dan sekarang kita sudah mencapai atau potensial target FIBO 2618-nya. And I think teman-teman di sini, terutama buat teman-teman yang di SAG ya, ini udah pada cuan luber-luber. Mudah-mudahan sih bisa nutup. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya sempat ngerasain loss, mudah-mudahan ini bisa nutup banget ya. VeChain sih the best banget. Ini sih ngepangnya luar biasa signifikan. Dan nggak cuma VeChain, VeChain ini 68% dan tentu saja, eh sorry, Zilliqa ini 68% dan tentu saja. Karena tanggal 2 mendatang, dia bakal launching MetaPolis. Dan MetaPolis ini dipercaya bakal jadi turning point-nya buat Zilliqa ya. Selama ini kan dianggap dia sebagai underdog. Kayak project-nya nggak jalan, nggak dapet info, nggak dapet update yang menarik. And then tiba-tiba, here you go. MetaPolis, ya change everything. Dan ya, intinya kita lihat hari ini ada beberapa yang cukup signifikan. Seperti DYDX, ada Harmony yang juga cukup naik tadi teman-teman. Dan salah satunya adalah VeChain. So, let's talk about VeChain. But before kita talk about VeChain, here's the reason why all coins hari ini bergerak sangat impulsif. Teman-teman kalau perhatikan di sini, kita udah breakdown dari si ascending channel-nya. Which is kalau bisa kita boleh tambahkan, teman-teman, ini akan berpotensi membentuk lagi yang namanya descending channel. Dan sepertinya ya, yang namanya Bitcoin dominance ini bolak-balik aja sebenarnya sih. So far kita tuh cuma ranging doang between 44% sampai kisaran 42%. So, let's see teman-teman, apakah kita akan melihat Bitcoin dominance ini breakdown dari 42%-nya. Dan breakdown bahkan lebih signifikan lagi. Atau ada percepatan downtrend yang lumayan signifikan. Jika hal tersebut terjadi, dan kita bakal melihat all coins bakal bergerak lebih parabolik lagi. Bakal banyak all coins yang menunjukkan dia punya fundamental cukup positif. And then boom, dia bakal gerak di luar daripada Bitcoin, teman-teman. Contohnya seperti Baik. Ini Baik salah satunya. Ada 11% penguatan, terus ada Rune, harusnya ya Rune masih gain. Luna hari ini sedikit terkoreksi. Saya rasa karena memang naiknya udah terlalu berlebihan ya. Udah new all time high soalnya kan. Dan ada audio juga dengan 8,45% dan bla 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 bla. Oke. So kita bakal masuk ke dalam V-Chainnya dulu. Kita bakal bahas dari time frame daily dulu. Nah sebenarnya V-Chain ini, saya sudah sempat announce ya melalui grup advance. Dan memang sebaik kita udah pantau V-Chain ini semenjak kayaknya pekan lalu sih teman-teman ya. Faith daily ya. Oke. Ini posisinya ya, 0,77 dollar. Kayaknya saya udah sempat bahas V-Chain bahkan sebelum itu terjadi teman-teman ya. Sebelum ini saya sempat ada discuss juga dengan Nelson. Dan sepertinya teman-teman tau ya, Nelson disini kan adalah salah satu tim saya juga ya. Yang biasanya bantu saya untuk update project atau fundamental. Dan kita ngelihat V-Chain itu katanya berencana mau rilis yang namanya stablecoin dari V-Chain. Nah so far, impact-nya cukup positif. Ini kita udah analysis dari bahkan ketika si chart-nya ini membentuk OPI-nya si Saitama ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang gak tau ini, Saitama OPI Shirt ya. Ini sih bener-bener mirip banget sih. Gak bohong teman-teman. Tuh ya, kalian lihat sendiri ya. Tuh, OPI Shirt ya. Ini kalau saya geser begini, saya copy ya. Terus saya share disini. Tuh, jadi eh. Oh, gak keluar teman-teman. Di sini. Tuh, jadi OPI ya. Kisaran di pergerakan ini ya teman-teman. Ini OPI. In the end, it's a double bottom. Double bottom artinya itu kecendungan adalah pola reversal. Terutama bullish reversal. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika saya lakukan analysis overall. Ini sepertinya kita memang lagi cari potential wave 4 kita. Jadi overall pergerakan ini kalau berdasarkan Elliot Wave Theory. Ini adalah impulsif, korektif, dan impulsif. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini proses yang sangat memakan waktu. Kita bisa katakan cenderung korektif ya. Kalian bayangin dibandingkan dengan penguatannya, ya. Terhadap penurunannya, kita sekarang terkoreksi lebih kurang mungkin di kisaran range 50-61,8%. Tapi kalian lihat, berapa candle yang dibutuhkan dan berapa persen ya, yang terkoreksi. Ya, so far kisaran 50%. So, I think pergerakan secara overall ini bisa kita katakan juga sebagai korektif move-nya si V-Chain. Artinya kita bakal ngelihat nih teman-teman, V-Chain itu masih punya potensi untuk ngejar ke new all-time high-nya lagi. Dan itu base-nya adalah karena wave 5 sendiri merupakan impulsif wave. Dan so far, kalau kita sudah finishing wave A, B, and C, maka di sini adalah wave 1, and then 2, 3, and 4, and 5, and seterusnya, 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 ya. Sampai ke target berikutnya. So, I guess teman-teman, V-Chain ini memang salah satu yang kita perhitungkan. Dan untuk SIG sendiri, kalau saya sih personalnya memang ada invest di V-Chain ya. Saya ada masuk sekitar 1-2% portfolio aja, belum banyak teman-teman, ya. Di-compare dengan mungkin Ethereum, atau XRP, atau Bitcoin yang tentunya lebih confident ya. V-Chain kan dia secara project pun belum bener-bener terbukti atau proven gitu loh teman-teman. Jadi kita masih perlu ngelihat lah bagaimana progress dan technical analysis-nya sendiri atau price action-nya sendiri nunjukin ke kita gitu. So far, yang menurut saya cukup asik atau cukup keren adalah, dia sudah berhasil break dari recent low high-nya, eh sorry, lower high-nya dia. Dan sekarang kita sudah mulai sambil starting create higher high. Which means nanti kalau misalnya dia pullback, itu wajar ya teman-teman. Dia bakal konfirmasi ke kita bahwa ini adalah potential higher low-nya dia. Jadi memang secara sekuensi sendiri kita perlu ngelihat dia membentuk pijakan tangga. Itu sudah pernah saya sampaikan. Jadi jatuhnya kayak dia naik, dan turun, ya kan. Dia naik, dan turun. Kayak pijakan tangga lah teman-teman ya. Intinya kalau pijakan tangga gimana sih? Gitu kan, ada higher low-nya, and then higher high, higher low-nya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Nah so far, kita boleh perhatikan juga teman-teman, kisaran level atau range di 0,069 dollar atau 0,07 dollar ini, itu sudah berhasil kita konfirmasikan sebagai potential support, dan itu bisa terlihat dengan jelas pada time frame hourly-nya. Dimana dari pergerakan time frame hourly, so far kita ngebentuk yang namanya si falling wedge pattern, and then sudah berhasil breakout teman-teman. Dan breakout-nya itu pun didukung dengan ngetes exponential moving average 21 pada time frame hourly-nya, terutama time frame 4 jam. Yang lebih menarik lagi adalah kita juga lihat di sini masuknya dengan kondisi didukung oleh volume. Artinya di sini harusnya bukan breakout teman-teman ya. Harusnya ini cenderung lebih ke real trade, atau ke real movement, atau ke real breakout, dan seterusnya ya. Saya akan hilangkan dulu sih volume supaya tidak terlalu mengganggu. Nah kita akan geser juga di exponential moving average, dan kalau misalnya kita gunakan time frame hourly atau 1 jam, kita bisa gunakan lagi yang namanya FIBO external untuk mengetahui potential target pada V-Chain, at least untuk short term, yaitu di kisaran level 0,089 dollar. Dan itu masih ada separuh perjalanan. Nggak separuh sih, ini kurang lebih sekitar, ya, sekitar mungkin 1.4 perjalanan lagi lah ya. Dan saat ini kita melihat dia mulai masuk ke fase korektif. Ada kemungkinan bisa ngebentuk semacam maybe bullish flag, atau mungkin ngebentuk lagi semacam calling wedge, atau mungkin bahkan ngebentuk descending triangle pattern ya. So many possibilities, tapi untuk saat ini kita belum bisa berasumsi teman-teman. Ideally, kita gunakan FIBO retracement saja, untuk mengetahui potential target atau area yang akan dicapai jika seandainya koreksi masih berlanjut. Dan simpelnya kita bisa gunakan FIBO 38,2 sampai 50% dulu. Dengan asumsi, kondisi pada FIChain saat ini masih dalam keadaan strong bullish. Jadi biasanya kalau strong bullish, itu dia cuma perlu koreksi sampai 38,2 itu udah langsung dapet booster lagi teman-teman. Kira-kira mungkin untuk saat ini sih, update seputar FIChain itu dulu. Next, kalau misalnya kita lihat dia pengeluatan berlanjut, maka next potential target adalah 0,9 atau 0,1 dollar pada time frame daily-nya. Dan di situ karena terdapat area resistance, yang perlu kita perhatikan juga teman-teman. So, itu aja mungkin untuk update FIChain kali ini. Hopefully, teman-teman di sini suka dengan apa yang saya berikan, informasinya terkait dengan pergerakan FIChain. Dan sekali lagi saya remind teman-teman, kalau misalnya teman-teman senang dengan update seputar FIChain ini, dan pengen ngikutin, supaya kita bisa dapetin banyak opportunity dan bisa ditradingkan di FIChain, then make sure teman-teman bantu FIChain untuk mencapai 1000 likes pada video kali ini. Alright, I want to say thank you very much for watching this video, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, cheers, and bye-bye.